Halo kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka rice cooker atau magicom. Yang pertama-tama, pastikan kawan-kawan memiliki rice cooker atau magicom di rumah. Lalu, pastikan rice cookernya berfungsi dengan normal. Untuk membuka rice cooker atau magicom itu cukup mudah ya, kawan-kawan. Yang pertama adalah pencet tombol. Biasanya di atas rice cooker ini ada tombol untuk memencet atau membuka. Contohnya ini, ini adalah tombol untuk membuka rice cooker. Bukan tombol yang ini ya, untuk membuka rice cooker. Ini bukan tombol untuk membuka rice cooker, tapi ini adalah tombol nafas. Jadi, nafas pembuangan uap air dibuang lewat sini. Jadi, tombolnya itu ada di depan, di atas ini ya, maaf, di atas ini tombolnya. Bukan juga di sini, ini bukan tombol untuk membuka rice cooker. Juga bukan di samping. Tapi, posisinya biasanya di atas tombolnya. Jadi, kalau posisinya di sebelah sini, dia akan mendorong ke atas. Oke? Tinggal dipencet seperti ini. Tetek. Dia akan kedorong. Nah, terbuka seperti ini ya. Hati-hati kalau ada nasinya, panas. Ya, sangat mudah sekali untuk membuka tombol atau membuka rice cooker. Jika trik dan tips saya ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa di-subscribe untuk tips-tips receh yang lainnya. Salam receh!